Intro Menteri Perhubungan RI Burikarya Sumadini melakukan kunjungan kerja ke proyek kereta api cepat Jakarta-Pandung. Kunjungan ini dipertujuan untuk meninjau kesiapan showcase G20 di stasiun tegak luar dan integrasi kereta Vidor di stasiun pada larang. Rencananya showcase G20 akan menggunakan kereta inspeksi atau CIT untuk memperlihatkan teknologi CIT di lintasan uji coba, yang akan langsung dihadiri oleh Presiden RI Jokowi-Dodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pada acara tersebut, kedua presiden juga direcanakan akan menaiki kereta inspeksi. Suatu kebanggaan bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat. Menhub mengatakan, hal yang menjadi fokus utama penyelesaian KCGB yang mempentang dari stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun pada larang, stasiun dan depo tegak luar adalah dari stasiun Halim Jakarta sampai dengan stasiun pada larang. Karena stasiun pada larang akan menjadi stasiun perjumpaan antara kereta cepat dengan kereta feeder KCGB yang akan menuju stasiun Bandung. Sebelum meninjau proyek KCGB, Menhub juga meninjau stasiun pada larang yang tengah dilakukan sejumlah pembangunan prasarana per kereta apian. Untuk memperlancar perjalanan kereta feeder KCGB dari stasiun pada larang, stasiun Cimahi, stasiun Bandung. Pemerintah tengah melakukan sejumlah pembangunan seperti penataan rel di stasiun-stasiun antara pada larang, Bandung, dan penanganan perlintasan sebidang dengan membangun flyover dan jembatan penyeberangan orang di tiga titik, yaitu di Ciroyong, Cimindi, dan Bustikpom Cimahi. Selain untuk kereta feeder KCGB, jalur stasiun pada larang ke stasiun Bandung yang merupakan kawasan heritage ini juga dilalui oleh kereta api lokal Bandung Raya yang dioperasikan oleh PT KAI Komuter. Jalur kereta api pada larang Bandung ini melewati sejumlah stasiun, yaitu stasiun Gadopangkong, stasiun Cimahi, stasiun Cimindi, stasiun Andir, stasiun Ciroyong, dan stasiun Bandung. Pembangunan infrastruktur KCGB dilakukan dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang lebih cepat, efisien, ramah lingkungan, dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, dengan penggunaan teknologi yang tinggi, diharapkan menerjadi transfer atau alih pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas SDM nasional dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan.